Selama sore pemirsa, Anda menyaksikan berita pemilu bersama saya Naila Husna. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan ragam informasi terkini seputar pemilu. Dan kita simak berita pemilu selengkapnya. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Basudan, berziarah ke makam K.H.J. Bisri Mustafa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Anies menekankan bahwa perjuangan dari tokoh Natlatul Ulama itu masih relevan. Kedatangan Anies ke makam K.H.J. Bisri Mustafa sebagai pengingat akan perjuangan dan ketauladanan dalam cita-cita membangun bangsa Indonesia. K.H.J. Bisri Mustafa merupakan sosok kiai karismatik yang juga memperjuangkan pendidikan. Ia juga merupakan pendiri pondok pesantren Rod Lotut, Halibir. Anies pun sampaikan jika Rembang ini adalah tempat di mana proses pendidikan pondok-pondok pesantren bisa berkembang begitu luas. Selain itu, Anies juga melakukan ziarah ke makam Bah Sambu dan tiga pendiri Nadlatul Ulama yang berada di area Masjid Jamilasem, Rembang, Jawa Tengah. Dan kita berharap bisa meneruskan yang mereka perjuangkan. Dan dengan kita berziarah ini, harapannya juga mengingatkan bahwa apa yang mereka perjuangkan itu masih relevan sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, ziarahnya berjalan lancar. Dan Rembang ini adalah tempat di mana proses pendidikan pondok-pondok pesantren yang berkembang begitu luas atas jasa mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.